Wakil Bupati Aceh Besar mengimbau warganya untuk mengonggabaikan soal edaran Kementerian Agama Repubu Indonesia maksud kami tentang aturan mengatur volume dan pengeras suara di masjid. Tengku Usaini Awahab meminta masyarakatnya agar tetap melaksanakan aktivitas ibadah di masjid seperti biasa. Tengku Usaini Awahab Tengku Usaini Awahab meminta masjid. Walid yang juga pimpinan Dayah Ruhul Fatah Slimum Aceh Besar mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan kemenak tidak berlaku di daerah yang melaksanakan ajaran syariat Islam. Bahkan ia meminta warganya untuk mengeraskan kembali volume suara di setiap masjid. Menurut Walid, kemenak RI tidak ada hak mengeluarkan edaran tersebut, apalagi menyangkut ajaran agama. Sebab yang dibaca di masjid itu adalah kalimah tawhid yang harus didengar oleh masyarakat. Jika ada yang terganggu, berarti orang tersebut harus keluar dari Aceh Besar. Jadi Aceh Besar tidak akan mengikuti ini? Tidak semua aturan pemerintah harus diikuti ya? Tidak semua aturan harus diikuti. Aturan kalau kita ikuti, ini terbentur dengan aturan Allah. Hentikan aturan manusia. Aturan manusia ini berjalan selama manusia itu berkuasa. Kalau manusia nanti tidak berkuasa lagi, boleh jangka aturan dirjen di pengkhianat bagi bangsa. Seperti diberitakan sejumlah media, sebelumnya Kementerian Agama meminta jajarannya kembali mensosialisasikan aturan tentang penggunaan pengeras suara di masjid. Permintaan tersebut tertuang dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam tanggal 24 Agustus tahun 2018. Instruksi Dirjen Bimas Islam ini antara lain menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian penggunaan pengeras suara. Di antaranya menurut Bimas, penggunaan pengeras suara juga bisa mengganggu orang yang sedang melaksanakan istirahat atau penyelenggaraan upacara keagamaan. Untuk itu diperlukan aturan dan aturan itu sudah terbit sejak tahun 1978 lalu. Menanggapi edaran kemenak tersebut, secara tegas Wakil Bupati Aceh Besar menyatakan jika ada orang yang merasa terganggu dengan suara azan, dibinta orang tersebut untuk tidak tinggal di Kabupaten Aceh Besar.